Hai, gambar apa ya hari ini? Hai Pren, apa kabar kalian? Eee, lama gak jumpa ya Hari ini tanpa banyak nyet nyot Kita langsung masuk aja ke latar belakang dari video ini Jadi dulu pas aku masih bocah teka dengan tinggi 3 kaki 9 inci Aku ngerasa manusia dengan usia lebih dari sama dengan 17 tahun itu Terlihat sangat amat dewasa Auranya itu so major Dan dulu aku bertanya-tanya Kira-kira bagaimana rasanya jadi dewasa? Pasti mereka punya jalan pikir yang sangat berbeda sama aku yang masih teka ini Pasti mereka sudah mikir bagaimana cara transplantasi kepala Membuat becak terbang dan meratakan pembangunan Nanti pas aku udah dewasa, pola pikirku bakalan kayak gimana ya? Dan semua ngenanganku itu hancur lebur Karena setelah aku dewasa, ternyata gak banyak hal yang berubah dalam isi otakku Buktinya ya, di usia ini aku masih pengen main bongkar pasang Kalian tau kan permainan bongkar pasang cabul yang ngetrend pas awal abad 21 itu Yang wajib dimiliki sama semua kalangan gadis Kalau gak punya berarti gak eksis Dulu aku mikir duitku mending dibeliin dowet daripada bongkar pasang cabul Jadinya aku bikin sendiri di rumah pake sampul buku tulis Terus tak gunteng-gunteng gitu Dan sekarang aku bener-bener pengen bikin bongkar pasang lagi Bener-bener ngidam gak tertahankan Oke, karena itu ayo temeni aku buat bikin mainan ini Dan karena jaman sudah makin modern Aku mau gambar di digital terus nanti kita cetak, oke? Untuk awalan aku pake satu karakter dulu Dan beliau adalah Bambi Oce pertama aku yang pucat kayak mayat karena gak punya pigment Nanti kita bakal tambah karakternya ya seiring berjalannya masa Oke, jadi seperti manusia pada umumnya Kita mulai dengan anatomi Dan seperti biasa juga Aku pake pen warna merah Karena yang merah-merah itu biasanya bikin semangat menggebu-gebu Aku bikin posonya itu kayak Mijet tangan gitu Biar dia keliatan lagi malu-malu Lusyuk kan? Enggak juga sih Posonya gini biar keseluruhan luas tubuhnya lebih sempit Jadi nanti segala baju bisa mableng gitu di dia Berotak Senko Ya ampun, Raine muda nih Kalian nyadar gak? Kalo Bambi ini sering masang ekspresi kayak gini Lambinya itu loh, senyum jahat Ini kayak Memper Mumu Dan rambutnya itu kayak Yumeko Jabami Cuman ini versi buyutnya Dan ini versi gak gila judi Oke, aku gak terlalu paying attention ke tangannya Jadi aku biarin belebek gini kayak Squidward Oh iya, biasanya karakter dibongkar pasang itu anu kan? Berpenampilan forno Tidak sesuai adab Tapi karena kita adalah manusia beradab yang penuh tata kerama Jadi aku mau bikin underwearnya Bambi itu versi family friendly Bambi dengan versi daleman ramah anak Oke, karakternya udah dulu ya Kapan-kapan kita bikin versi dapur, donat, atau bagas Sekarang kita fokus ke Bambi aja Dan ayo mikir apa baju yang bakal kita bikin buat Bambi Jadi outfit pertama Aku mau bikin dia pake seragam SMA Karena umurnya Bambi ini masih 17 tahun, Pren Masa putih abu Masa paling indah Tapi sekolah aku warnanya kok enggak putih abu ya Ini hitungannya putih biru enggak sih Oh, pantas aja masa-masa SMA aku enggak indah Lah wong salah warna, enggak menurut dress code Ini roknya bagusan yang panjang gini Atau span pendek ya Rok panjang, bikin keliatan kalem dan tinggi menjulang Kayak Wendy di Flawless Tapi enggak cocok sama watak biadabnya Bambi Tapi kalau span pendek Kalau pendeknya segini Bakal dia mau staff kesiswaan enggak ya Oke, ini hasilnya Mak jebrot Aku enggak main shading karena lagi enggak mau Lanjut Aku mau bikin outfit buat hangout Yang multifungsi Jadi bisa dipake ke berbagai tempat Contohnya bisa dipake buat beli tahu Ke pasar Tuku mano Atau sekedar jalan-jalan tak tentu arah di RT sebelah Jadi ini atasannya face doang Enggak ada innernya Aku ngerasa orang yang pake face doang itu keliatan Wow Hai Apakah kau sedang menggoda kami Warga sebangsa dan setanah air Karena memang sekenyot itu Dan bikin orang yang pake itu keliatan polos Enggak berdosa gitu Dan untuk bawahannya Kita pake rok pengajian aja ya Wow Liat ini friend Bambi versi Anggunli Lanjut Aku enggak tau atas dasar apa Aku bikin outfit ini Kemben yang rawan lorot Celana kurang bahan Dan outer anti peluru MG42 Oh iya Awalnya dengan pakaian kayak gini Aku pake India heels Kayak mau dangdutan Tapi temenku yang mengerti fashion Berkomentar Kenapa enggak pake boots aja Hmm Iya juga ya 10 miliar persen dungu Terus setelah bootsnya jadi Dia bilang Kenapa enggak boots yang panjang aja Hmm Iya juga ya IQ CEO Victoria's Secret ini temenku Dan Color palette-nya ini juga dipiliin sama temenku Karena aku itu sangat awik-wok di bidang professional Thank you telah berkontribusi Oke Masuk baju yang keempat Agak out of character Karena ini adalah pakaian buat manusia-manusia rajin Dan berwatak terpuji Sangat bersyukur dengan kehadiran elemen kain rajut Dan ini juga kehadiran jin patut disyukuri Oke Sekian Oh ya Sering-sering gambar full body gini Bisa bikin kita jadi bisa gambar kaki Kalian warga yang suka dengan skill Mencintai skill Malulah kalian kalau enggak bisa menggambarnya dengan baik Jadi Ayo sekarang belajar gambar skill Oh ya Sebelum lanjut Ayo kita baca Teraktiran donat minggu ini dari manusia-manusia goa yang budiman Yang pertama ada dari Blue Viver Forever Semangat Ditunggu konten-kontennya lagi kakak Pasti semangat dong Thank you Blue Lanjut dari Majo Halo kak Keren-keren dan lucu banget kontennya BTW aku sempet buat video tentang kak Ariana di tiktok Yang view-nya 280 ribu lebih Wuh Mungkin pas nganggur boleh di cek Semoga membantu Video ada di AdMajo yang paling atas Aku udah nonton videomu yang itu di akun temenku Karena aku enggak punya tiktok Dan temen-temen online ku tuh banyak banget yang ngirimin video itu ke aku Pembawaannya di video itu seru banget Thank you udah promotin kami para artis Tetap semangat Dan yang terakhir dari Koh Acong Bagaimana biar gambar saya bisa di roasting Aduh aku enggak ngeroasting Tapi aku nge-review Biar bisa di review tentu aja harus posting art di IG pakai hashtag terbalik review Dan jika ada bagian dari art yang bikin aku gatel Bakal langsung tak review Oke makasih Lima Ini adalah signature outfitnya Bambi Harusnya ini yang kugambar pertama Tapi aku enggak napsu gitu loh Aku pengen cepet-cepet lihat Bambi pakai outfit yang lain Yang berbeda dari biasanya Ngomong-ngomong motif rocknya ini aku pakai elemen di ibis Dan kuatur warnanya jadi merah muda dan jerot Oh iya Ini kaos kaki molor yang ngetrain di Jepang Oke total outfitnya udah lima Dan untuk memenuhi kertas ukuran A4 ini Kita perlu empat outfit lagi Tapi aku enggak tahu lagi apa yang harus kugambar buat ngelambini Bambi Jadi ini waktunya untuk tanya kepada pengbunyi goa yang lainnya Dengan menjatuhkan ultimatum VR digital seperti ini Dan kita dapatkan aspirasi-aspirasi rakyat goa seperti ini Eh Apa nih Tentu saja tidak pakai outfit Lari-lari Kebaya Ide yang bagus kebaya Oke untuk ekseklusinya aku mau kayak kebaya balik gitu Jadi bagian pinggangnya dicekek pakai selendang Oh iya Kalau bikin kebaya pasti kepikiran payetnya gimana ya Jadi aku juga bingung sama payetnya ya awalnya Terus aku menyelami pinteres dan cetoan sama QR code ini Kece badai Aku dapat beberapa QR code dari orang-orang yang baik Tapi enggak semuanya bisa dipakai untuk kebaya ini Karena enggak semuanya cocok Untuk pakainya tinggal usuk-usuk sana sini Kontrol kepadatannya Dan jebruet Jadi Pakai baju mandi yang handuk model baju Reflek jadiin waifu Reflekmu unik juga ya Yang kau maksud itu kayak gini kan Baju yang rawan angin Oke Bambi baru mandi Lanjut Mayoritas manusia itu suka daster ya Mengejutkan Tapi aku enggak tega kalau bambiku yang masih di bawah umur itu Pakai daster kembang-kembang Jadi aku bakal pakaiin dia daster putih polos Kayak punya nyembak kunti Cuman ini lebih pendek Lebih nyot Dan sekarang yang terakhir Outfit oversize Biar enggak bingung aku mau t-shirt oversize aja Ini ukurannya Papa Toji ya Tapi dipakai Bambi Dan kita kasih celana juga Yang agak minim Cenderung Udo Biasanya kaos itu kan ada sabunannya kan ya Dan seperti biasa Kita akan memanfaatkan elemen-elemen satwa di Ibis Pen X I love you Sebaiknya aku pilih Musang atau Bear Brand Bear Brand Oke selesai Dan ini jadinya setelah diprint di kertas foto A4 Ini print-printan pelosok kandang kok warnanya bisa kurat banget ya Sedangkan print-print rumahku sendiri Dan Bambi bukanlah Bambi kalau enggak pakai kupluk babi Ciceng Kepalanya udah ku blerek buat ku genjotin topi Dan masih ada banyak pilihan headpiece lainnya Untuk warga yang pengen main bongkar pasang ini Atau mau sekedar mengenang masa kecil Kalian bisa download secara gratis gambarnya Udah one set Bambi ya Di link ini Atau bisa klik linknya di description box Kalian bisa menemukannya di exclusive reward bagian Mesolitikum Silahkan di print out Selamat bermain Kapan-kapan aku bakal update karakter dan buat set-set lainnya Tapi kira-kira setelah Bambi ini Sebaiknya aku bikin yang set siapa lagi ya Oke udah gitu aja Semoga kalian enggak masuk angin Makasih udah nonton Jangan lupa subscribe Biar aku bisa makan enak Dadah